Halo guys, David di sini, dan di depan saya udah ada TV dari Samsung yang ukurannya 50 inci. Samsung nyebutnya ini Super Smart 4K 50 inci ya, ini serinya AU8000. Harganya sekitar 7-8 juta, tergantung kita belinya dimana. Mungkin dari anda yang sering perhatiin pasaran TV, agak heran ya, kok harga TV Samsung ini bisa lebih tinggi daripada TV-TV merek Cina, yang biasanya kalau ukurannya 50 inci itu, dia biasanya sekitar 5-6 juta lah. Samsung ini bisa 7-8 juta. Halnya saya juga mikir gitu, tapi saya tiba-tiba ingat sama video nyobain TV 43 inci Samsung yang sekitar 8 bulan lalu atau sekitar setahun lalu lah, itu yang TU8043. Dia juga harganya lebih tinggi daripada TV-TV pasaran lain. Tapi pas udah dites ternyata kualitas gambar sama suaranya memang lebih tinggi daripada TV-TV yang lain juga, yang harganya lebih murah itu jadi rasanya worth it gitu. Buat dapetin kualitas terbaik tapi nambah harga lebih tinggi juga. Nah ini mungkin ceritanya bakal sama, mungkin nggak kita bakal tes hari ini. Di sini di kotaknya nggak banyak yang bisa ditunjukin sih. Ya ada merk Samsung terus ada titik-titik mungkin ini artinya dia mau nunjukin LED karena ini TV-nya ya LED sih pasti. Terus sini ada Crystal USD AU8000 50 inci. Di sini ada fiturnya ada works with Apple AirPlay karena ini salah satu fitur andalan Samsung. Di TV-TV Android yang biasa kita review, belum ada yang bisa support Apple AirPlay. Jadi kalau misalnya kita punya iPhone, kita bisa nge-casting gambar dari iPhone beserta suara-suaranya langsung ke TV-nya. Itu mantep sih. Sini ada keterangan soal dia support HDMI, udah jelas ini mungkin buat orang yang nggak terlalu familiar sama teknologi ya. Pokoknya HDMI itu satu kabel buat audio dan visual di sini udah ditulis. Di kanan kirinya nggak ada banyak keterangan sih paling modelnya aja UA50 AU. Simetris ya UA50 AU 8000K. Itu aja sih kita langsung unbox aja. Zaman sekarang kalau orang nyari TV itu kalau misalnya budgetnya lumayan banyak ya pasti dia pengen cari yang Smart TV. Karena zaman sekarang konten-konten itu semuanya serba on demand kayak Netflix, Mola, Video, Video.com. Ya Mola buat yang seneng nonton bola atau yang lain-lain banyak juga. Kalau Video.com saya biasanya buat nonton F1, waktu itu nonton Olimpiade, Netflix juga ya banyak banget lah Youtube. Ini TV yang udah support semuanya sih. Dia pakai sistem operasi Tizen ya itu yang lumayan khas di Samsung, dia bukan pakai Android TV. Di dalam sini kelengkapannya ada buku petunjuk. Ini tinggal sobek aja. Packagingnya bagus sih. Dibanding yang lain di sini ya harga lebih harus ada kualitas yang kerasa lebih juga di sini. Buku panduan, lumayan tebel, terus di sini ada remote-nya yang Samsung sebut ini sebagai One Remote. Kalau dilihat dari bentuknya dia kelihatan beda, agak sedikit beda dari remote-remote TV yang lain. Ya selain desainnya yang agak beda ini One Remote juga punya fitur sesuai namanya sih One Remote. Jadi kita cuma butuh satu remote aja buat ngontrol semuanya. Misalnya kita ada konekin PS, konekin Xbox, konekin soundbar ke TV. Kita bisa ngontrol yang kekonek itu pakai satu remote ini aja. Jadi nggak perlu banyak remote lagi. Misalnya soundbar ada remote, ya kita nggak perlu pakai, nggak usah ribet. Itu yang jadi keunggulan si One Remote ini sih. Terus di sini ada kabel power, AC-nya, ini ada baterai buat remote-nya, ini ada ini buat siku-in kabel. Terus ini ada apa nih? Oh ini palingan buat ngerapin kabel ya. Biasanya kalau gini-ginian clamp buat dijepitin ke kaki biar kabelnya bisa kita selipin lebih rapi. Di sini ada ini kaki-kakinya, tapi kok kakinya gini? Bentar. Kayak agak aneh gitu bentuknya. Ini bentuknya agak unik sih. Biasanya yang saya tahu itu ada lubang-lubang skrupnya, tapi di sini kayak nggak ada skrupnya, adanya si kayak apa pengait ginian aja. Iya nanti coba kita pasang cuma ini unik sih, belum pernah saya lihat di TV-TV. Biasa tinggal kita colokin, kita apa, skrupin kakinya, udah. Kalau ini agak beda. Ini ada quick start guide, nah ini bakal ngebantu nanti. Dan udah abis sih. Oke bal. Tipis ya? Bentar, dan bawahnya tebal, tapi enak sih asal atasnya udah tipis. Berasa, berasa. Samsung ada bilang kalau mereka ngebrandingin namanya itu Air Slim. Ya katanya bodinya jadi lebih tipis gitu. Pas kita pegang sih langsung kerasa. Oh bagian belakangnya juga kerasa lebih bagus gitu. Mantap. Oh beda ya. Ini beda sih, langsung kerasa pas di unbox barusan. Soalnya Iqbal aja langsung ngerasain, kalau pas dipegang mau ditarik itu tipisnya TV ini udah berasa beda. Biasanya kan dia memang bantuin saya buat ngeluarin TV yang gede-gede gitu. Dan komennya langsung itu yang pertama. Samsung memang ada bilang kalau TV ini bentuknya lumayan tipis salah satu keunggulannya yang dikasih nama Air Slim. Tapi saya nggak nyangka kalau bentuknya memang sebagus ini. Biasanya kan TV itu memang kalau brand lain sering bilang tipis-tipis. Tapi pas dilihat ya sama-sama aja. Memang tipis tapi nggak berasa beda. Kalau ini bedanya langsung berasa. Di sini juga bagian kakinya agak beda. Ya saya masih bingung sih ini tinggal di slide doang. Harusnya kalau ngeliat bentuk ini dan tempat masukinnya. Saya dari tadi nyari huruf L sama R di sini nggak ada. Harusnya ini artinya simetris ya mau pakai yang mana aja bisa. Coba kita slide. Gitu aja. Kuat banget loh. Bentar. Eh ini kalau mau tarik. Oh ya tinggal tarik. Coba ya kalau misalnya gini. Kuat nggak? Kuat sih ini kuat banget sih. Ini bisa diangkat TV-nya. Nah nanti ngeri layarnya patah. Yang tadi saya bilang ada kenop-kenopnya atau apa ya. Oh wah ini pintar sih ini. Jadi kalau misalnya kita naikin bagian ini ya kakinya ini. Bagian entah ini disebut apa. Kita kalau masukin dia jaraknya bakal lebih lebar. Lebih tinggi daripada kalau kita ini selipin terus kita masukin kayak ginian. Kalau gini jari saya aja hampir nggak bisa masuk. Di sini ada port buat towernya. Terus di sini ada lubang buat VESA 200x200. Samsung ada ngasih satu fitur lagi sih yang namanya mounting slim fit. Jadi itu bikin TV-nya bisa di mounting ke dinding dan jaraknya ke dinding itu cuma 7,5 mm doang. Jadi rasanya itu TV-nya bener-bener ketempel di dinding aja nggak ada mounting sama sekali. Cuma itu dijual terpisah dan bisa dicari di toko-toko online nanti saya kasih linknya di bawah. Kalau misalnya bawaannya sih nggak dapet ya coba kalau dapet bakal mantep banget. Di sini ada portnya ada USB ada keterangannya 5V 1.5A. Di sini ada USB lagi HDD 5V 1A. Ada port RJ45 buat LAN ada HDMI 2. Cuma ini iARC jadi kalau misalnya kita pengen konekin soundbar, konekin yang multimedia entertainment yang butuh koneksi paling bagus. Harus dikoneksiin kesini ke iARC yang ini. Karena kalau kita konekin ke HDMI yang lain kayak HDMI 1 dan HDMI 3 yang sini. Pasti kualitasnya bakal berkurang kalau mau maksimal harus yang iARC. Terus di sini ada port AV, ada antena, ada optik buat audio kalau misalnya kita nggak ada kabel HDMI sayang sih jangan pakai optik lah kalau ada IR kayak ginian dan HDMI 3. Ini bagian yang rongga-rongga ini entah buat estetik doang atau Samsung sengaja. Mereka udah mikir gitu biar ada jalur buat kabel management biar lebih rapi lagi bisa ditempelin ke bodinya semua karena ya itu salah satu nilai plus sih nanti bakal coba di utak-atik biar bagian belakangnya nggak kerasa banyak kabel. Sip ini udah hidup udah saya setting-settingin tadi bisa setting pakai HP dan bisa pakai remote jadi bisa manual bisa otomatis. Kalau udah masuk ke bagian dalamnya kita bisa ngeliat ini interface-nya UI nya lumayan beda daripada yang biasa kita review karena biasanya TV Smart TV itu pakai Android TV tapi kalau Samsung dia pakainya Tizen dan itu lumayan jadi ciri khas. Bedanya dimana di bagian menu sini kita bisa lihat dia menu-menu yang penting ada di bagian bawah semua ada Netflix ada Prime Video YouTube Apple TV video HBO Go Mola jadi aplikasi streaming yang udah populer itu dia punya misalnya kalau kita masuk ke video.com Biasanya ini saya pakai buat nonton TV karena nggak pakai antena TV saya terus kalau pengen nonton F1 video.com bisa dan lain-lain disini ada semua HD juga udah jadi mungkin nggak harus pakai antena ya walaupun dia tadi support antena dan tentu aja TV ini udah support digital TV jadi udah DVB-T2 nggak perlu mikir lagi lah kalau jaman sekarang TV belum ada digitalnya nggak itu sih nggak narik lagi sih soalnya tahun depan kan udah bakal aso tuh analog switch off jadi kalau misalnya kita beli TV sekarang yang analog nggak bakal kepake malah harus beli setup box lagi kalau mau jadi kalau mau beli yang ada digital TV nya kayak Smart TV Smart TV jaman sekarang udah punya sih ini kalau misalnya pengen nonton video.com terus kita bisa tekan home dan si video.com nya masih hidup salah satu keunggulan Tizen kita bisa buka Netflix ini Netflixnya banyak sih wey jangan kelamaan nanti kena copyright kalau suaranya puter lama-lama sama gambarnya Netflix juga ada dan wey 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 kecil ini salah satu bagian yang saya suka dari Tizen ini kalau dibandingin sama Android TV kalau Android TV kan kalau misalnya kita tekan tombol home dia bakal exit langsung balik ke home aplikasi-aplikasi kalau di sini kita tekan tombol home video di belakangnya masih bisa jalan jadi pas saya nonton Android TV sama Windy dia sering marah karena saya nggak sengaja ketekan tombol apa malah lagi nonton video nonton film tiba-tiba keluar gitu saya harus back lagi kalau di sini kalau misalnya kita ketekan tombol home dia cuma muncul di bawah di backgroundnya masih jalan ini ibarat kayak multitasking yang bagus sih dan salah satu bagian favorit saya dari Tizen salah satu bagian yang seru dari Tizen karena dia kayak ibaratnya udah Samsung banget walaupun Tizen itu bukan cuma Samsung doang tapi karena Samsung udah langganan mereka kayak sering bikin dia jadi lebih efisien lagi misalnya kalau kita pakai hape-hape dari Samsung ada fitur yang namanya Samsung DeX mungkin udah pernah denger kayak bikin layar di monitor di TV jadi lebih gede bisa kayak komputer kalau di sini kita bisa nge-casting layar dari hape ini ke si TV ini oh pantes dari tadi bisa wireless bisa kabel wuh wah Samsung DeX hmm oke ada touchpadnya jadi kita bisa navigate wuh jadi ada kursor-kursornya ala-ala komputer banget sih tapi ini tanpa kabel dan dia lumayan responsif juga walaupun frame ratenya nggak tinggi-tinggi banget ya misalnya kita mau buka galeri ini langsung kebuka galeri ada foto selfie hasil review kemaren kalau misalnya kita buka di bagian sini ada taskbarnya ada menu-menunya yang bisa kita pilih ini buat saya paling kerasa kalau kita pengen nonton film di tempat yang lebih gede lagi tapi ngapain ya kan di TV bisa langsung nonton ini buat meeting di hape bagus jadi kalau misalnya kita lagi nggak deket komputer nggak deket tablet tapi ada meeting dan ada presentasi di meeting itu kita tinggal casting aja sih langsung kelihatan yang gede-gede dan kameranya kita bisa pakai yang si hape ini ini fitur yang mendukung banget sih ekosistem banget ini selain bisa buat Samsung bisa buat Android Samsung juga nggak diskriminasi sih mereka tahu kalau yang beli TV ini sayang banget kalau cuma orang yang pakai Samsung efisiennya buat iPhone juga bisa bisa kita castingin pakai sistem airplay jadi screen mirroring yang teknologinya mulus dan cepet banget baru saya tekan dikit tiba-tiba udah muncul aja ini delaynya juga mirip-mirip kayak yang tadi jadi paling beda 0,5 detik atau 0, berapa detik doang kerasa mulus di bagian coba kita buka Instagram ya kalau scroll-scroll gimana kalau kita scroll-scroll juga dia responsif kalau misalnya kita buka gambar ini terus kita zoom sip lah ya ini buat yang kalau saya sih biasa nonton TikTok sih jadi kalau lagi makan pengen nonton TikTok dan pengen gede nonton bareng pakai airplay ya ini TikTok kalau misalnya kita gedein suaranya oke wih ini wih wih ada yang live nih lu biasa seneng nyawer di TikTok live kan bel? gua boleh nyawer ya soalnya Iqbal pernah cerita kalau dia lagi iseng dia bagi-bagiin duit ke orang artis TikTok live gitu walaupun berat 300 perak lumayan lah ya gif terus ada panda 5 koin mic ya sisa koin lu 163 lumayan banyak ada ini este manis orange juice coba ya ini yang nonton 9 orang jadi harusnya kalau kita lah ha 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 abang iya satu orang satu orang iya satu oke nih kita berdua doang nih sama abang ini ayo kita sawerin abang emm kasih apa teh manis lah ya ini ada kombo apa nih kombo 2 kombo 3 wih MX bal send iced tea oh dia lagi sip ini 6 orang aja coba kita sawerin berapa bal paling itu bebas ya kita kasih tempe tofu satu koin satu koinnya 300 ya cara Iqbal nyari cewek gini kan hahaha dia malah ngomongin sama orang yang dia lagi ngirim-ngirim ojol kayaknya itu atau paket iya koin lu tinggal 50 hahaha apa ya kasih tempe tahu buset ini komennya haus semua yes asik ini baru nggak jual mahal ya di kasih tahu tempe dia terima kasih 1,5 tuh dia lagi ngitung dapet berapa 1,5 dollar gitu hahaha iya 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 gitu dong sekarang kita coba lihat bagian yang paling dicari dari sebuah TV yaitu kualitas gambarnya ini Samsung buat TV AU8000 ini dia pakai prosesor yang namanya Crystal prosesor 4K yang kata mereka sih bisa bikin gambar 1080p atau yang dibawah 4K itu jadi di upscale serasa-serasa 4K gitu apakah itu bener nanti kita lihat kita coba lihat native nya dulu kalau maksimalnya gimana ini saya udah puter video 4K oke tapi kalau nggak kayak biasanya standarnya beda ya ini saya buka makanan kita buka Peru lagi aja deh standar channel ini ini bagus sih ee sharpennya nggak lebay biasanya kalau ada TV-TV sebagian TV itu sharpennya kelihatan dilebain banget tadi di menu sih tulisan-tulisan dari TV Samsung ini kelihatan agak tajam tapi setelah dipakai buat nonton ini sharpennya enak sih ini juga udah yang paling tinggi ini sharpennya nggak kerasa lebay gitu dia tajam dan kerasa natural dari warnanya juga enak walaupun nggak bener-bener bright kayak OLED atau kayak keylednya Samsung itu kelasnya udah beda tapi warnanya udah enak dilihat halus di mata dan tajamnya juga enak sih ya ini bedalah beda level kalau misalnya Samsung bilang ini panel 5-6 jutaan saya bakal bilang ini panel 5-6 juta paling bagus diantara TV 5-6 jutaan yang lain tapi karena ini 7-8 juta jadi kerasa sesuai aja gitu kualitasnya kalau misalnya kita turunin ke 1080p aja ini beda dari yang 4K tadi jelas walaupun kalau dilihat dari jarak yang agak jauh mungkin masih enak ya tapi kalau dilihat dari deket jelas 4K lebih bagus daripada 1080p oke mau digimanain pun mau di upscaling sistemnya gimana saya belum pernah lihat 1080p kayak 4K nggak pernah lihat dari suara sekarang ini jelas nggak sekenceng TV lain ya kalau TV lain itu di 25 udah kerasa lumayan kenceng udah bisa lumayan menuhin ruangan kalau ini masih alus-alus aja kalau 50 di TV lain dia udah berisik banget kalau di sini kerasa masih gede tapi masih enak gede tapi masih enak kalau 80 ya udah gede juga ngomongnya harus teriak kalau 100 dia kenceng banget sih jadi dia progressionnya mungkin kalau Samsung itu kayak gini naik kalau TV lain mungkin gini langsung dipaksain kalau TV lain kalau Samsung ini ini ya yang ngepas-ngepas aja walaupun di 100 tapi dia nggak pecah ya terus bagian yang selain bass buat saya bagus tapi bassnya main agak kurang powerful lah harus tambahin soundbar atau apa kalau misalnya pengen lebih nendang lagi kalau buat denger musik-musik yang banyak vokalnya atau nonton video ini bagus sih udah tapi bassnya aja yang kurang ini main game karena saya lagi nggak punya PS5 dan Xbox jadi saya konekin ke PC aja selain bisa buat main game konekin ke HDMI TV ini juga bisa support remote akses PC ya jadi kita bisa buka kerjaan kantor yang ada di PC yang di rumah atau di kantor bisa dibuka di TV tapi di sini saya nggak tunjukin itu karena lebih fokus buat nge-game aja sih couch gaming gitu misalnya punya PS punya Xbox kan pasti mainnya di TV tuh di ruang tamu dan gambarnya ini bening sih mantep sih kalau Genshin Impact memang dikasih yang suasananya manjain mata lah salah satu yang bikin asik main ini memang ada di grafiknya sih ini jadi ya gitu deh kalau lagi ginian agak kurang fokus jadi kesimpulannya Samsung Smart TV 4K 50 inci yang AU8000 ini TV harganya sesuai lah dia lebih tinggi dari yang lain tapi kualitasnya juga lebih bagus dari yang lain kalau misalnya TV ini di hargain sama kayak TV 50 inci yang lain yang harganya 5-6 jutaan rasanya terlalu murah sih dari desainnya tadi udah kerasa beda dia lebih tipis kerasa lebih mewah gitu dari sistem pasang kakinya aja udah beda dari kualitas panel juga TV ini bagus kalau suara mungkin di bagian bass buat yang seneng suara bass-bass gitu agak kurang enak tapi sisanya udah oke dari kualitas layar juga buat main game kayak ginian buat nonton udah mantep sih terus sistem operasi Tizen dukungan AirPlay terus bisa Samsung DeX dukungannya ke aplikasi-aplikasi banyak jadi nggak terlalu heran lah kalau misalnya Samsung berani masang harga TV ini sampai 7 jutaan sampai 8 juta gitu ya ini sesuai lah sama yang lain kalau misalnya soal worth it worth itan kalau misalnya anda cuma nyari ukuran doang nyari yang kualitasnya yang standar-standar aja 5-6 juta itu udah bagus tapi kalau misalnya pengen yang lebih yang ini bisa dipilih sih jadi gitu aja dulu unboxing Samsung Super Smart 4K 50 inci yang tipe AU8000 like kalau anda suka dengan video ini dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yo